Pemirsa komplotan pelaku pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara ditangkap tim Jatan Ras Pores Metro, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, pemalakan terjadi pada 8 titik yang harus dilalui sopir truk saat keluar dari kawasan pelabuhan. Video viral melalui media sosial ini menunjukkan kawanan pemalak yang sedang beraksi di kawasan pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, terhitung ada 8 orang yang meminta uang kepada sopir truk yang baru saja keluar dari pelabuhan. Mendengar keluaran sejumlah sopir truk, tim dari unit Jatan Ras Pores Metro, Jakarta Utara, minggu malam meringkos sejumlah pelaku pemalakan. Pelaku diringkos saat mereka berada persis di depan gerbang pelabuhan Kalibaru. Saat di geledah, polisi menemukan barang bukti uang tunai yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah. Kita menilai lanjuti berita viral ya di Instagram tentang penghutan liar yang ada di jalan raya sekitar memasuki pelabuhan. Yang kita amankan ada lima pelaku ya, tiga diantaranya yang minta-minta uang, yang dua diantaranya adalah bersopraninya memaksa untuk menjual lakuah. Rasang penghuti truk mengaku resah dengan keberadaan penghutan liar. Lima orang pelaku langsung diamankan petugas ke Polres Metro Jakarta Utara. Para polisi hingga kini masih memburuk pelaku pemalakan lainnya. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!